Intro Dari Studio 1 FTV Jember, inilah program Gatekeeper News FTV Jember. Informasi selanjutnya yaitu hulu Sungai Kali Jompo Jember, banjir. Aliran Sungai Kali Jompo yang berada di pegunungan Hiang Argo Puro Jember, selasa sore dilaporkan sedang terjadi banjir. Debit air meninggi yang diakibatkan oleh hujan deras, telah mulai mengguyur kawasan lereng gunung Argo Puro. Video ini dibagikan oleh salah satu relawan kebencanaan yang tergabung dalam grup WJPB, warga Jember Peduli Bencana. Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dari sana, saya akan mencoba untuk terhubung dengan Bapak Agus, yaitu salah satu relawan kebencanaan yang berada di kawasan kebun Kali Jompo Jember. Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Selamat sore Pak Agus, perkenalkan saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Jember, Bapak. Oh iya iya. Pak Agus, saat ini kami sedang melakukan siaran langsung dengan materi pembahasan terkait dengan naiknya hulu Sungai Kali Jompo Jember. Pak Agus, bisa diinformasikan kepada seluruh pemirsa, bagaimana situasi terkini di sana saat ini Pak Agus? Situasi di kebun, tempatnya demi sili saya saat ini kondisi terang-penderang, tidak hujan. Sementara yang hujan di daerah hulu Sungai Kali Jompo di, apa sih, di lereng kebun dengan Argo Puro sana gitu. Sehingga tadi waktu banjir datang itu tiba-tiba kita dalam setengah, kalau nggak keliru itu. Dan ternyata dari dua sungai itu ada kenaikan air yang cukup disinginkan gitu. Lalu Pak Agus, apakah tadi terjadi hujan deras sehingga menyebabkan di daerah kebun Kali Jompo banjir? Nah, kebun Kali Jompo sendiri tiga hujan. Terang-penderang. Yang hujan itu di daerah hulu, di lereng gunung Argo Puro sana. Betul. Tepat. Lalu Pak Agus, bisa diinformasikan seberapa tinggi naiknya air apabila dibandingkan dengan hari-hari biasanya? Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasanya, tadi itu kenaikannya ada satu meter, jadi permukaan biasanya itu ada kenaikan satu meter. Baik. Lalu selanjutnya Pak Agus, kewaspadaan apa yang bisa dibagikan kepada warga di sekitar daerah hulu kebun Kali Jompo sendiri? Ini ya, selama ini kan kita sebagai pemantuan ini di wilayah hulu Sungai Kali Jompo. Jadi, saya sering menginformasikan kalau kondisi kuasa kurang baik, atau mungkin ada kenaikan sungai, itu kita informasikan ke masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di masyarakat sungai Kali Jompo sampai di belakang asmong sana. Jadi, biasanya masyarakat gunakan sungai untuk kegiatan sehari-hari, mandi atau nyugi, segala macam. Karena kondisi panjir, ya, supaya mereka itu tetap berpada. Baik. Terakhir, Pak Agus, harapan ke depannya ini seperti apa terkait dengan kondisi hulu sungai dari Kali Jompo sendiri? Ini ya, itu setiap tahun, setiap penjelang hujan hujan, atau ini kita tetap berpada masalah, terutama banjir yang datang secara tiba-tiba. Jadi, kerjasama antara dari ulu sampai bagian hilir, selalu memberikan informasi, baik dari ulu ke hilir, dan segala macam, itu tetap tetap terjaga. Jadi, komunikasi tetap harus harus lebih rutin lagi. Betul. Baik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore. Dari Studio 1 FTV Jember, inilah program Gatekeeper News FTV Jember. Terima kasih. Terima kasih.